Setelah diterimanya banding yang diajukan terdakwa kasus dana fiktif desa Air Teluh yang meringankan hukuman terdakwa yakni Arbain, mantan Kadesa Air Teluh kecamatan Kumundabai Kabupaten Kerinci. Kali ini Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding terhadap terdakwa Arbain. Atas putusan banding Arbain, mantan Kepala Desa Air Teluh kecamatan Kumundabai Kabupaten Kerinci, Kejari Sungai Penuh mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada Jumat 20 Mei 2022 lalu. Hal ini dikarenakan putusan banding yang diterima pada hari Senin tanggal 25 April 2022 lalu. Dalam amar putusan banding yang diterima dengan isi putusan, menyatakan bahwa terdakwa Arbain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer. Dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arbain dengan kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu, terdakwa Arbain diminta untuk membayar uang pengganti sejumlah 77 juta lebih dengan paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan. Apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara. Dimana sebelumnya dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jampi, Arbain difonis pidana penjara selama 3 tahun kurungan penjara. Iqbal Cek TV melaporkan.